Maksud dengan silaturahim menjalin hubungan dengan rahim, dengan kerabat Yang dimaksud dengan kerabat adalah semua orang yang punya hubungan Punya hubungan dengan kita, baik lewat jalur ayah ataupun jalur ibu Nah itu namanya silaturahim Maka silaturahim Sehingga silaturahim dalam bahasa syariat berbeda dengan silaturahim dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Jawa Silaturahim dalam bahasa Indonesia dan Jawa itu untuk semua orang Mau teman, mau tetangga, kerabat Bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun bertamu pertama kali Sepindah badri selaturahim Sepindah badri selaturahim, adonan belum kenal sama sekali, gak ada hubungan Sama sekali, namun ada satu keperluan, kemudian bertamu, konsultasi atau yang lainnya Dibilang dan disebut selaturahim dan itu ya boleh-boleh saja penggunaan itu Tidak masalah, disadari bahwasannya bukan seperti itu selaturahim dalam bahasa syariat Ini selaturahim dalam bahasa syariat Ini selaturahim dalam bahasa syariat Kalau dalam bahasa syariat Itu terbatas dengan orang-orang yang punya hubungan darah, hubungan kelahiran dengan kita Pakai jalur Pakai jalur Pakai jalur Ayah Berjadi jika ada orang pertanyaan Jika demikian apakah acara terah itu acara silaturahmi Jawabannya iya dan tidak Iya dan tidak Karena acara terah itu tidak hanya pakai jalur kelahiran namun juga jalur perkawinan Maka yang hadir itu bukan hanya paman namun juga istrinya paman Yang hadir itu bukan hanya bibi namun juga suami bibi Dan istrinya paman itu bukan selaturahmi Selaturahmi ya ke paman saja Istrinya bukan Kemudian ketika kita punya bibi dari jalur ibu atau dari jalur ayah Yang menjalin hubungan dengan Yang selaturahim itu menjalin hubungan dengan bibi Kalau menjalin hubungan dengan Suaminya bibi Itu bukan selaturahmi Dalam bahasa syariat Namun itu selaturahmi dalam bahasa Indonesia Yaitu silaturahim dan silaturahmi itu ada banyak caranya Antara caranya disampaikan disini adalah Dengan berbagi ilmu dengan sharing ilmu Ketika kita punya kemampuan untuk sharing ilmu Dan kerabat kita tersebut adalah orang yang membutuhkannya Sharing ilmu dalam bentuk ngobrol, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk Kemudian apalah yang bisa Intinya adalah terjadi disitu sharing ilmu Dan ini adalah bentuk selaturahmi yang terbaik Ini bentuk selaturahmi yang terbaik Dan saya ingat berbagi ilmu Berbagi ilmu agama Ini obrolan yang paling bermanfaat Dan berbagi yang paling Nanti dengan sebab itu jadi sebab kerabatnya Dapati daya Meningkat kualitas Amalnya, kualitas ibadahnya Nah ini Dan semula gak rajin ke masjid Gara-gara itu akhirnya jadi rajin ke masjid Masalah ini Selaturahmi yang Luar biasa Ini selaturahmi yang terbaik Kemudian Selaturahmi pakai harta Selaturahmi pakai harta Bentuknya dengan sedekah kepada kerabat yang miskin Berbagi hadiah kepada kerabat Kemudian ngutangi Kerabat yang membutuhkan hutang Dalam keadaan Siap untuk memutihkannya Kalau memang Niatnya adalah Membangun selaturahmi dengan harta Bisa bentuknya ngutangi Dengan catatan Siap untuk memutihkannya Dan ini Dan ini Seandainya diputihkan Ganjarannya double-double Ada gambar Ada Pahala selaturahmi Ada pahala Mutangi Ada pahala Mutihkan hutang Semuanya pahala Dan semestinya Prinsip seorang muslim Kalau mutangi kerabat Yaitu niatnya selaturahmi Selaturahmi dengan harta Dan sehingga Kalau niatnya adalah Selaturahmi dengan harta Membangun hubungan baik Dengan kerabat Dengan harta Maka ada Harus Punya Punya Prinsip Bahasanya Terjahlinnya hubungan baik Dengan kerabat Terjahlinnya hubungan kekerabatan Itu jauh lebih bernilai Daripada Duit senilai Ini sekian dan sekian Degar-gar Kemudian hutang Kemudian kerabatnya Nggak berani ketemu Nggak mau ketemu Maka perlu diikrakan Temui dia Dengan mendadak Pegang tangannya dan katakan Apalah arti duit sekian Jika Menyebabkan kita jadi Renggah Kalau kemudian Nggak mau ketemu Gara-gara masalah hutang Sudah Tak anggap lunas Yang penting kita bisa tetap Rukun Pasaduluran Bersudara Ini namanya Selaturahmi dengan harta Dan perlu diketahui bahasanya Di antara Harta yang terpuji Dalam Islam Adalah harta yang habis Untuk selaturahmi Harta yang habis untuk Selaturahmi Di antara Niat Bagus Niat bagus Dalam cari duit Itu Di antara Niat Baik Niat yang bagus Dalam cari duit Adalah Cari duit Untuk selaturahmi Di antara Niat yang terpuji Kita cari Tambahan duit Kita Di antara Niat terpuji Pengembangan Bisnis Di antara Niat terpuji Buka cabang baru Untuk Kegiatan bisnis Kita Adalah Manakala Niatnya Maksudnya Tujuannya adalah Nanti mau dihabiskan Untuk kepentingan Selaturahmi Boleh jadi ada Kerabat Yang Biaya sekolahnya Saya yang nanggung Namun Tentu harus tetap sekolah Itu namanya Harta untuk selaturahmi Ada yang kemudian Butuh Kemudian Modal Dan Diutangi Atau bahkan Dikasih Modal Sudara sendiri Sepupu sendiri Tolu modal Ini tak kasih modal 5 juta Untuk usaha Ngerti usaha Tapi ya 5 juta ya Dipakai untuk usaha Ini berpahala Ini namanya Selaturahmi Dengan harta Buka ini silahkan Bikin usaha Apa Waw kecil-kecilan Ini Tak sanggon 5 juta Atau 10 juta Itu diantara Bentuk Penghabisan Harta Yang Terpuji Itu Selaturahmi Dan ini Bisa kita katakan Diantara Akhlak mulia Orang Arab Yang tidak Tidak ada Yang tidak ada Pada orang Jawa Kalau di Banyak Keluarga Jawa Ya itu Ya duit itu Cuma Sama istri Sama anak Sudah keluar dari Itu Kaedahnya Pakai pelit Kaedahnya Pakai pelit Diantara Akhlak mulia Dan Budaya Luhur Orang Arab Sampai sekarang Itu adalah Mereka Selaturahmi Dengan harta Selaturahmi Dengan harta Itu dianggap Sebagai Satu Kemuliaan Dianggap Sebagai Satu Kemuliaan Sebagai Satu Kebanggaan Jadi Kaya Namun Kemudian Sama Sudaranya Itu Entek Itu Satu Kebanggaan Ini Pernah Bantu Ini Bisa Bantu Itu Bisa Bantu Itu Satu Hal Yang Membanggakan Tidak Kemudian Wah Sudara Yang Harus Sering Utang Karena Berangkat Dari Semangat Pelit Terhadap Sudaranya Maka Di antara Bentuk Selaturahmi Yang Penting Dengan Rahim Dengan Kerabat Itu adalah Tidak Pelit Sama Kerabat Tidak Terlalu Itung Tidak Terlalu Itung Itu Sama Kerabat Kemudian Ada Selaturahmi Bil-Aqdam Jika Dengan Ketemu Dengan Berkunjung Atau Selaturahmi Dengan Cet Dengan Tulisan Dengan Obrolan Ketika Tidak Bisa Ketemu Terutama Di zaman Ini Dimana Sudah Ada Serana Komunikasi Modern Semacam Telepon Atau Telepon Genggam HP Maka Dengan Itu Seorang Bisa Menjalin Bungan Baik Dengan Kerabat Diantaranya Adalah Dengan Telepon Cuma Untuk Nanya Kabar Telepon Cuma Semata Untuk Ngobrol Tidak Ada Perlu Tidak Ada Perlu Apa-apa Cuma Telepon Kakaknya Gimana Kabarnya Ngobrol Ngomong Anaknya 15 menit Atau Setengah Jam Itu Itu Pahla Selaturah Jangan Dikira Ngobrol Telepon Kakaknya Yang ada Di luar Pulau 15 menit Setengah Jam Jangan Dikira Itu Sebagai Perbuatan Siap-siap Buang-buang Waktu Lebih Baik Ngapain Lebih Baik Bawa Bahkan Bisa Jadi Lebih Baik Telepon Itu Telepon Kakaknya Itu Bisa Lebih Baik Bisa Lebih Baik Karena Ini Selaturahmi Yang Wajib Baca Quran Amal Sholeh Yang Sunnah Ini Amal Sholeh Yang Amal Sholeh Yang Wajib Telepon Kakaknya Setengah Jam Baca Quran Setengah Jam Dapat Satu Jus Telepon Kakaknya Adiknya Keponakannya Setengah jam Dapat Bahaya Selaturahmi Dapat Bahaya Selaturahmi Demikian Juga Telepon Bisa Dimanfaatkan Untuk Ngasih Kabar Ketika Kita Mau Datak Namun Telah Dan Sebagi Dan Kebalikan Dari Selaturahmi Adalah Memutus Hubungan Kekerabatan Maka Silah Menjalin Hubungan Dengan Kerabatan Bagian Dari Kebaikan Memutus Bagian Dari Dusa Tidak Seorang Muslim Berupaya Untuk Menyambung Hubungan Dengan Kerabatnya Sesuai Dengan Dekat Dan Jauhnya Maka Perhatian Kepada Kerabat Itu Berbanding Lurus Dengan Dekat Dan Jauhnya Makin Dekat Harusnya Makin Perhatian